Terima kasih telah menonton Bisa memanfaatkan sikat gigi bekasmu untuk hal lain seperti menyikat sepatu, cangkir dan lain-lain Mulai sekarang bila di rumahmu ada sikat gigi bekas jangan langsung dibuang ya Seperti dilansir dari carpen.co.id ternyata ada berbagai fungsi dari sikat gigi bekas yang kamu tidak tahu Dan manfaatnya sangat luar biasa Simak yuk Membersihkan rumah 1. Kamu bisa menyikat sudut jendela yang susah dibersihkan 2. Keyboard komputermu kotor, no problem, selah-selah keyboardmu pun akan bersih seperti baru 3. Celah pada sambungan ubin muda berdebu Celah ini sulit dibersihkan kalau kamu hanya menggunakan sapu biasa 4. Kamu juga bisa menggunakan sikat gigi untuk menyikat sepatu Mungkin kamu pernah dengar menyikat sepatu dengan odol akan membuat sepatu lebih putih 5. Dasar gelas memang lebih susah dibersihkan Jika lama tidak dibersihkan maka bakteri pun gampang bertumbuh dan berkembang biak Kamu tidak usah pusing-pusing membeli sikat khusus gelasmu Gunakan sikat gigi untuk membersihkan bagian dasar gelas Caranya gampang loh Siapkan korek api dan sikat gigi dan panasi bagian belakang kepala sikat gigi Beberapa detik kemudian, bagian yang dipanasi akan melunak Tekuk menjadi dua bagian seperti di gambar Bagian yang ditekuk dapat membersihkan bagian bawah gelas secara efektif Tidak usah pusing lagi deh Kamu juga bisa membuat sikat berbentuk L dengan cara yang sama Tapi kali ini yang kamu panaskan adalah bagian leher sikat gigi ya Dengan begini, kamu bisa gunakan sikat L ini untuk menyikat dasar gelas yang lebih lebar Aksesoris Langkah pertama Bersihkan sikat gigi bekasmu Pilih yang gagangnya lebih tebal Sebaiknya pilih yang warnanya lebih terang Dengan gini hasilnya akan lebih bagus Langkah kedua Cabut semua bulu sikat gigi dengan penjepit Proses ini agak sedikit ribet Hati-hati jangan sampai tanganmu terjepit Setelah dicabut, gagang akan terlihat seperti ini Bulunya boleh dibuang karena tidak akan terpakai lagi Langkah ketiga Masak air panas hingga mendidih Lalu taruh gagang sikat gigi ke dalam sekitar 10 menit sampai lunak Lalu ambil pelahan-lahan dengan handuk Putar gagang ke bentuk gelang dengan lembut Kamu bisa buat sesuai kesukaan kamu Diputar-putar sedikit akan terlihat lebih berdimensi Orang yang tidak tahu pasti tidak akan mengira bahwa gelang tersebut terbuat dari gagang sikat gigi Prosesnya juga tidak rumit Lihat sekali langsung bisa Hasilnya pun sangat indah Yuk, yang tertarik boleh dicoba Perawatan tubuh Kamu juga bisa memakai sikat gigi bekas untuk perawatan loh Seperti alis, rambut, bibir, kuku Dan lain-lain Bahkan kamu juga bisa gunakan untuk mengecat rambut loh Tempat menaruh sikat gigi Kamu bisa buat sendiri loh Siapkan kira-kira 5-6 sikat gigi bekas dan tutup botol Potong kepala sikat gigi lalu tempel ke dalam tutup botol seperti digambar Selesai deh Rantai motor Rantai motor mu kotor Gabungkan 2 sikat gigi bekas dan tempel ke 2 gagangnya Gampang ya? Jagung Bagi kamu yang suka makan jagung tapi tidak suka rambut jagung Kamu bisa menyikat jagung sebelum direbus Rambut jagung akan jatuh deh Cat Kembangkan kreativitasmu dan mulailah mengecat dengan sikat gigi Aktivitas ini sangat cocok buat ibu dan anak lo Banyakan kegunaan dari sikat gigi Sayang banget kalau langsung dibuang Nah apakah tertarik untuk mencoba atau ada ide lain untuk memanfaatkan sikat gigi bekas? Selamat berkreasi ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!